Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channel Rian Ido Flyer Pada kali ini, video ini saya akan membahas atau bermain simulator penerbangan Ini saya menggunakan software atau game yaitu Sight Simulator X dari Microsoft Ini saya menggunakan add-on PMTG Seperti kalian lihat sekarang, saya berada di Igusti Nurah Rai Bali Ini berada di parking stand number one Gate number one, gak ada jetnya Maaf, agak segit-git ngelag Ini karena sambil recording, gak pakai recording, mas tenang Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana Cara menyalakan pesawat Boeing 737 New Generation Ini merupakan default Belum saya tambahkan livery-nya Ini masih default dari PMTG Oke, yang pertama yang kita siapkan adalah Menyalakan baterai terlebih dahulu Oke, dimana baterai? Ini dia, baterai di sini Setelah baterai Kita matikan dulu standby power-nya Atau auto Saat ditutup kayak gini Dia otomatis akan menjadi auto Ini gunanya untuk menjaga power-nya ya Yang standby itu apa Entah dari GPU nanti atau APU Kalau ada mati tiba-tiba Jadi gak ada delay saat Dia recovery Oke, untuk emergency light Saya nyalakan nanti Yang paling utama adalah Kita nyalakan APU terlebih dahulu ya Kita harus menunggu beberapa saat Agar APU menyala Yang belum tahu APU itu apa APU merupakan Genset pesawat atau generator pesawat Untuk menyalakan mesin Ini di sini nih Nah, ini di pokok pesawat ini ya Oke Kita tunggu APU-nya Sampai Benar-benar nyala Ini ada indikatornya Nunggu sampai dia Kembali lagi ke angka 2 Video ini Nanti saya akan Merecord sampai Take off ya Oke Emergency light Nanti dulu Kita nyalakan APU Terlebih dahulu Nah Saat APU generation off Bus-nya ini Sudah berwarna Biru Otomatis Dia sudah tersedia Bisa dinyalakan Kita klik APU generation APU Oke APU sudah menyala Ya, oke Setelah APU menyala Yang perlu diperhatikan H2A Emergency light Dimantiin Nah, ini navigasi pesawat Dari off Kita nyalakan Kemudian Biar dia Biar dia Alignment sendiri ya Oke Jangan lupa Fasten seatbelt Atau Tanda Sabuk pengaman Harus direpam Selama penerbangan Dan juga Rokok Penerbangan Bebas rokok Harus dinyalakan Karena ini Perupakan Penerbangan Bebas rokok ya Jangan lupa Untuk Posisi stroke And steady Light Dinyalakan Ke posisi steady Biar tower Tau Kalau pesawat ini Sudah Mau dinyalakan Atau siap dioperasikan Ini masih blank ya Belum kita setting Apa-apa guys Oke Sekarang kita Semua udah nyala Berhubung ini Jam berapa ini Jam 22 Lewat 29 Ini waktu UTC ya Kalau ditambahkan 7 Berarti ini Sekitar jam Setengah 6 Kita nyalakan Overhead panel Dulu aja deh Biar Agak Exotis Oke Kita nyalakan ya Kita nyalakan dulu Floornya Gak usah Oke Ini udah nyala ya Yang bawah Mana nih Saya lupa malah Oke Sekarang udah nyala semua ya Takdir Message FMC nya Oke Sebelum kita Men setting CDU Atau FMC Dari Boeing 737800 Kita harus Memuat penumpang Terlebih dahulu ya Ini berhubung GSX saya belum tak install Jadi mohon maaf Tidak ada tampilan visual Passenger naik ke pesawat Anggap saja Udah Naik lah ya Oke Kita atur dulu fullnya Kira-kira Ini Saya mau terbang ke Surabaya 6000 saja Cukuplah ya 6000 kilogram Itu cukup Kemudian Kita bawa Full Full penumpang Biar gak Terlalu ringan Ditebangan Saya gak suka Yang terlalu ringan Ditebangan Masak Rotet 129 130 Nanti lightingnya Kayak terbawa angin Itu kesannya Oke Kita seperti railnya Kita bawa penumpang full Oke Ini penumpang udah Dinaikkan Kita masuk ke Menu FMC Ini disini ada EREC terbaru Ini saya menggunakan EREC Bulan Januari Sampai 28 Februari 2021 Ini ada Apa namanya Kita masukkan Masuk ke posisi Initial Nah Ini masih blank Karena kita belum masukkan Set IRS Position Atau posisi Koordinatnya Banyak cara Banyak cara Memasukkan Set IRS Position Ada dari Kita bisa Mengetikan Icaunya Bandara yang kita Sedang Apa namanya Parkir Misal Whiskey Alpha Delta Delta Ini merupakan Icau Kode Punyanya Mana Bali Atau juga kita Copy dari GPS Caranya Nextpack Kemudian Kita copy Salah satu Volume nya ini Kita masukkan Ini Otomatis Dia udah Alignment Sendiri ya Oke Setelah itu Kita masuk ke Router Router Kita clear dulu Kita masukkan Origin kita Whiskey Alpha Delta Delta Atau Bali ya Nurah Rai International Airport Kemudian Penerbangan kali ini Saya mau ke Whiskey Alpha Romeo Romeo Atau Juanda Airport Oke Untuk Call Router Saya gak Mau Bikin Call Router Karena ini Subflight Sebenarnya Wajib Kalau ada Kenapa Jadi Bisa dialahkan Bandara Kedekat JGAE PM DG123 Oke Nah Setelah Diisi RTE Atau Router Kita masuk Ke Departter Arrival Untuk Memilih Runway Yang Akan Digunakan Biasanya Di Bali Itu Nanti Pakainya Runway Untuk Departure Itu Runway 27 Benar 27 Ini 27 Berarti Menghadap Ke Barat Ya Oke Menghadap Ke Barat Oke Untuk SID Kita Cari Yang Lurus Saja Batu Ini Batu Batu To Alpha Itu Beta Sorry Sorry Oke Untuk Arrival Kita Pakai ELS Runway 10 Terserah Mau Rnav ELS Tapi Ini Kalau Dijuan Biasanya Pakainya ELS ILS Oke Kita Transition Nggak Pakain Start Kita Pakain Sudi Biasanya Saya Pakain Sudi Sebenarnya Untuk Memilih Start Dan SID Departure Sama Arrival Prosedure Itu Menggunakan Chart Ini Saya Enggak Download Chart Lupa Saya Printing Jadi Terserah Yang Muting Fly Safe Dan Winding Oke Sekarang Kita Sudah Masuk Atau Memilih Start Atau Arrival Procedure Kita Menggunakan Runway 10 Nanti Arrival Pakain Metode ELS Oke Gak Bisa Autoland Di Indonesia Gak Ada Autoland Karena Kategorinya Gak Ada ELS Kategori 3 Mungkin Ada Kedepannya Jadi Kita Walaupun Suasa Buruk Terbang Kemana Pun Ke Indonesia Bisa Autoland Oke Konfirmasi Aktif Kita Lihat Lex Nya Dulu Oke Ada Yang Belum Keisi Ini Masuknya Masih Dispat Kita Masukkan Sundi Kemudian Ini Yang Kosong Ini Disingkirkan Kita Cek Ini Masih Ada Low Tag Sudah Itu Kita Cek Dulu Oh Ternyata Sudah Siang Guys Oh Ini Sudah Jam Setah 6 Lebih 4 Pagi Kemudian Kita Cek Dulu Puternya Sudah Benar Masuk Ke PLN Mode Atau Plan Bukan PLN Listrik Kita Gunakan Step Oke Nanti Kita Pertama Masuk Ke Lebih Lipas Linta Kemudian Macan Kemano Kemudian Batur Sambi Tirus Minka Kemudian Low Tag Kemudian Kita Approach Di CX10 Atau Approaching Runway 10 ILS Nanti Ada Oke Nggak Ada Yang Patah Patah Atau Crossing Nggak Suka Rute Yang Crossing Oke Kita Nyalakan T-Cash Nya Dulu Biar Kalau Ada Traffic Kemudian Train Bisa Terdeteksi Di Pesan Ini Kemudian Kita Masuk Ke Prev Initial Pre Takeoff Initial Oke Kita Bensin Biar Enak Zero Takeoff White Ini Sudah Otomize Terkalkulasi Yaitu 63.000 Kilogram Atau 63 ton Untuk Bahan Cadangannya Kita Gunakan Satu Aja Cost Index Ini Sebenarnya Ada Caranya Ini Management Sistem Dari Mas Kapai Nah Kita Dapat Optimum Flag Ketinggian 30.700 37.000 Kita Dapat Altitude 37.000 Kita Pakai 350.000 Flag Level 350 Aja Flag Level 350 Oke Transition Altitude Di Indonesia Itu Sudah Ada Undang Undang Yaitu Flag Level 100 Atau 10.000 Kaki Saya Teras Altitude Altitude Ini Nanti Kita Akan Menekan Barometer Dan Mematikan Tanda Tanda Sabu Pengamannya Kita Execute Dia N1 Limit Ini Selected Perawat Ini Kalau Di Airbus Itu Flag Ya Disini N1 Oke Kita Gunakan Mode Climb One Takeoff Flex Kita Gunakan 5 Kita Dapat V1 V2 And V V1 Vroad And V2 Oke Kita Masukkan Tanya Saya Suka Pakai Pesat Ini Karena Turtle Nya Ini Loh Gak Bikin Pusing Gak Kayak Airbus Sebenarnya Saya Udah Belajar Airbus Cuma Dua Hari Udah Bisa Enak Ya Tapi Terlalu Dimanja Jadi Gak Ada Tantangan Ini Saya Udah Menggunakan Auto Trim Jadi Ini Udah Otomatis Trim Nya Udah Masuk Kesini Oke Kita Sudah Set Semuanya Dari FMC Kemudian Router Dan Lain Lain Ini Udah Ada Briefing Oke Kemudian Setelah Itu Jangan Lupa Kita Nyalakan Auto Trattle Oke Kita Kasih Speed Biar Aman Tidak 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 Constrain Tidak Kita Cari Dulu Dilex Oke Kita Set Dulu Pertama Nanti 13000 Kaki Black Director Jangan Lupa Di On Kan Vinef Oke Ini Vinef Ini Nantinya Dia Akan Climbing Sendiri Dengan Konfigurasi FMC Yang Ada Disini Kemudian LNF Nantinya Dia Akan Belok Belok Sendiri Secara Kasar Ya Ini Bahasa Secara Kasar Mengikuti Flag Plain Yang Setelah Ini Kita Mau Pass Back Heading Ke Arah Berapa Ya Ini Keselatan Ini Alah Keselatan Kemudian Kita Nanti Ke Runway 27 Kita Nanti Direct Ke Lebah Kemudian Lipas Linta Macan Manuk Oke Oke Headingnya Kita Sesuaikan Dulu Ya Headingnya Sesuaikan Dulu Sesuai Arah Runway Oke Untuk Auto Brake RTO Atau Reject Takeoff Jadi Kalau Ada Apa-apa Mesin Mati Takeoff Jadinya Pilot Otomatis Brakenya Itu Berfungsi Secara Otomatis Oke Kita Jalok Passback Atau Meminta Passback Passback Heading Apa Derajatnya 90 derajat Karena Kita Mau Belok 90 derajat Terus Turn North Kita 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 Ke Kanan Start Oke Klik Klik Oke Sekarang Kita Sambil Dip Pass Passback Kita Nyalakan Mesin Terlebih Dalu Yaud Dumpernya Jangan Lupa Di On Kemudian Apa Apa Namanya Full 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 Harus Dinyalakan Sebenarnya Kurang Seperti Prosedur Windows Hit Jangan Lupa Biar Enggak Kepanasan Penumpangnya Packnya Juga Di Off Dulu Aja Sebenarnya Tadi Harus Di Auto Dulu Kemudian Di Open Tapi Tidak Apa Tidak Di Penerbangan Beneran Penumpangnya Mati Kepanasan Tidak Dapat AC Sebenarnya Packnya Harus Dinyalakan Dulu Ini Kurus Ini Harus Di Setting Ketinggian Oke Electronic Hydraulic Pump Sudah On Semua On Oke Kita Bisa Start Engine Number One Ini Selektor Monitoring Oke Stabilize Starting Engine Number One Tidak Ada Kendaraan Passback Jadi Tidak Seru Kenapa Over Nah Ini Pasti Konfigurasinya Passback Gak 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 Oke Engine One Menyala Dengan Baik Oke Starting Engine Number Two Stabilize menyalakan musim nomor 2 aduh ini pasbacknya kebangetan banget sih gak apa-apa kita langsung aja departur nanti jangan lupa ke continuous biar nanti nyetaternya gampang lagi saat kalau ada mesin mati tapi amit-amit ya semoga perjalanan ini menyenangkan oke oh amir saja nyomong oke kita tunggu mesinnya oke semua udah checklistnya anti-collision wings well oh well gak tau apa ini oke udah nyala jangan lupa flap set for take off ini gimana dua oke flap lima ya oke flap lima virout itu 144 nanti sekarang ready for taxi kita release parking brake udah ada ATC ini jadi bebas saya mau pakai jalur taksi manapun oke kalau gak jalan ayo jalan oke kita jalan yang belum tau saya gak pakai joystick apa-apa ya ini bener-bener pakai mouse sama pakai keyboard saja gak ada yoke ataupun side stick ya nah makanya subscribe terus channel rian indoflyer biar nanti bisa adsense kemudian saya bisa membuat konten yang lebih baik lagi nanti saya pakai yoke beli yoke atau side stick kalau udah monetasi kalau gak subscribe ya gak monetasi-monetasi sulit saya nanti membuat konten penerbangan oke taksi light udah nyala tuh oke udah ini pokoknya prosedur ini masih kasar ya saya gak bawa checklist checklist saya disitu saya bawa checklistnya kelamaan videonya gak apa-apa deh tapi ini off rally di dunia penerbangan asli tadi nyalainnya seperti itu ya ini prosedurnya prosedurnya cuman saya kurang komplikat di pesawat ini ini juga saya belajar set ini baru-baru saja ya saya bukan dari pendidikan penerbangan atau yang lain-lain ini pure saya belajar dari flight simulator entah dari android, rfs, infinitive flight atau dan lain-lain ya tapi saya terjun di dunia FSX itu sekitar tahun 2014 itu saya udah main FSX dulu pakai pesawat default mulai pakai PMDG itu sekitar 2017 2017 ini 2020 kangen lagi ya sebenarnya saya udah ada MFS 2020 tapi kayaknya sense-nya itu kurang greget gitu ya tapi nunggu developer-developer mungkin ada PMDG Airsoft buat apa namanya pesawat buat MFS 2020 biar kaya real nanti saya down lagi deh ya untuk yang nungguin delivery busit jangan khawatir yang delivery busit udah saya siapkan tinggal upload 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 tayang kalian download ya saya juga gak mau ninggalin bus ID ya karena subscriber saya rata-rata ada yang juga dari bus ID ya jadi saya mau review simulator-simulator lah refreshing ya kemarin-kemarin saya sibuk banyak pekerjaan dan lain-lain ini alhamdulillah ada waktu luang buat desain kemudian buat video ini kemudian buat livery ya ya kok ditunggu-tunggu saja ya setiap subscribe anda itu adalah penyemangat saya untuk membuat konten jadinya jangan bosan-bosan untuk subscribe oke oke sebelum after before take off checklist ya Allah gusti ini generator-nya belum tak dimatiin FU-nya belum tak dimatiin AC-nya belum tak dinyalakan lagi oke kalau di Boeing kalau AC-nya dinyalakan mesinnya gak kuat untuk dinyalakan guys makanya harus dimatiin dulu pack-nya atau AC-nya itu sesuai pengalaman saya saat naik pesawat ya kalau mau start engine Boeing itu pasti AC-nya mati panas dulu tapi ya kan ada probihit dan lain-lain jadinya gak terasa sih benarnya oke kita sudah berada di runway 27 in whisky alpha delta delta norahrai international airport ya kita kita airpon ntar lagi saya pakai prosedur asli ini oke kita sudah berada di holding runway 27 kita parking break set kita matikan taxi landing light kita nyalakan kalau di asli kita harus izin tower terlebih dapur ya sampai ini gak ada artisinya gak apa-apa deh ini virtual aja ya Bali tower PM DG 123 request departure to Surabaya at runway 27 oke sekarang kita udah izinkan line up line up itu proses pesawat menuju kelandasan sebelum take off ini kenapa rumputnya kayak gini ngebak ini oke kita sudah di runway 27 norah rai international airport oke sekarang kita sudah line up ready for departure oke kita light dulu kita berangkat jam 5.50 ya take off nya penerbangan tidak berjadwal oke oke kita n1 nya ke 40 dulu kemudian kita pencet toga nya mana ya disini aja deh oke kita pencet toga toga itu merupakan sistem otomatik take off go round dia akan menyelesaikan diri n1 nya ini kelihat pesannya goyang goyang nih acting up saya fokus ini gak boleh kebarangan kursial gak boleh menyapa kalian v1 v1 rotate positive rate gear up saya pakai tombol G sampai jumpa lagi bye oke kita ikuti flag direction biar sesuai dengan apa yang kita konfigurasi oke kita climbing ke 1330 flag lever 130 atau 13.000 kaki oke ini udah mulai reduce speed suaranya agak berawan selamat pagi kita langsung menuju barat pulau jawanya udah kelihatan ini pulau berani oke kita peninggian ini oke flag one gak ada first official nya jadi sendiri semua nih flaps up oke kalau flaps up berarti bisa akseler aja oke semua udah normal ya mesinnya kita matikan starter nya jadi off karena engine nya normal selama kita take off gear juga off apa lagi yang belum oh kita masuk ke cuaca buruk kita masuk ke cuaca buruk apa namanya belum saya install jadinya kurang ya lighting light off oke kita masuk ke after take off checklist air conditioner press set ke 35 ribu kaki start switches is off lighting gear up and off kemudian 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 apalagi ini ending gear udah auto break off flex no light kemudian altimeter set kita cari jalan lain jadi kalau autopilot itu nggak seharusnya pakai air left terus kita bisa mengubah arah kalau di depan kita ada cuaca buruk ada trafik dan lain lain menggunakan heading selector biasanya kalau di rail penerbangan itu ada instruksinya dari ATC kita harus menghindari trafik dan lain lain memerintahkan heading dan macam-macam oke kita heading kembali ke track lagi ini jauh banget saya maksudnya kita minta direct aja direct itu langsung ke waypoint flex kemudian kita direct ke lipas kita berada di track lagi kita menggunakan Lnaf ini sudah 10.000 kaki kita ubah barometernya dan matikan pas dan jangan matikan tapi auto jadi tidak wajib ya tapi direkomendasikan kalian tetap menggunakan seatbelt saat di salat ya cuma kalau mau ke WC makan tidak apa-apa itu saja video kali ini terima kasih yang sudah menonton apabila ada kesalahan dalam video ini silahkan komen di bawah ini nanti saya akan memperbaiki cara terbang saya caranya masih ngabur saya tidak mengikuti prosedur saya juga tidak pakai chart kemudian tidak pakai flag plan dan lain-lain terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan bahagia ya